Intro Selamat pagi ataupun selamat siang Adik-adik sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengajarkan mengenai topik parasit darah Nah dapat seperti kalian tahu kan kita sudah belajar parasit utamanya waktu di blok Kp3 walaupun ada juga di blok Kp1 Nah tapi saya ingin merevest sedikit yaitu parasit apa sih jadi merupakan organisme hidup yang hidupnya numpang di makhluk hidup lain Nah karena kita pada kedokteran jadi terbatas pada yang human atau medical parasitology jadi parasit-parasit yang bisa menyebarkan infeksi di manusia Nah yang termasuk itu apa aja ada cacing, protosoa, arthropoda, maupun jamur Nah ini kenapa masuk parasit karena hubungannya dengan pasifikasi nutrisi yang waktu itu disampaikan di blok Kp1 Nah jadi makhluk hidup atau organisme itu untuk memperoleh makanannya atau nutrisinya bisa dengan cara ototrop bikin sendiri atau kalau nggak bisa disebut heterotrop itu ada yang bagi tiga ini bisa kalian baca nah si jamur ini termasuk yang sapropitik maupun parasitik nah tapi kan karena kita hubungannya dengan yang parasit jadi kita ambil yang termasuk parasitik jadi ada cacing, protosoa, arthropoda, dan jamur ini ada yang sifatnya parasitik oleh karena itu diajarkan di parasit walaupun nanti yang arthropoda yang arthropoda ini di parasit darah tidak kita bahas terlebih dahulu karena yang kita bahas adalah benar-benar yang parasit yang hubungan langsung yang misalnya habitatnya di darah atau bisa menyebabkan secara langsung kelainan hematologi di manusia yang terinfeksi nah karena arthropoda itu mayoritas kan kita belajar waktu KP3 bisa menjadi utamanya lebih kayak vektor jadi lebih utamanya jadi vektor jadi membawa si parasit penyebab langsung infeksinya itu nah sehingga nah yang kita pelajarin nanti ini adalah ini contoh-contoh nanti adalah ini yang di cacing, ini yang protosoa yang habitatnya itu bisa di istilahnya habitatnya itu di darah nah contoh pertama ini yang cacing yang kelas nematoda tapi nematodanya yang somatik ya kalau kan ada nematoda usus ada somatik nah kalau nematoda somatik atau jarinya itu kan juga dibagi lagi ada yang pilariasisnya yang limpatik, non-limpatik nah yang kita bahas ini yang limpatik nah yang termasuk pilariasis limpatik ada yang di KP3 ada ukereria batkorti, bugia malai, bugia timori nah seperti kalian tahu kan si cacing ini kalau bentuk dewasanya kan hidupnya di limpo ya nah di seluruh limpo itu tapi kalau si dewasa itu menghasilkan mikrofilaria dan mikrofilaria itu kan yang kalian udah belajar juga yang ya ada nocturnal timpenya sehingga mikrofilaria bisa dideteksi nanti ada di bahasa, nanti ada di belakang itu bisa terlihat keluar istilahnya masuk ke darah nah terutama darah tepi makanya kan bisa nanti ada pemiksaannya dengan abusan darah tepi karena si mikrofilaria aja bisa dibungi di darah nah cacing yang lain adalah yang kelas trematoda jadi kan kalian belajar juga KP3 ada trematoda kan di bagi-bagi itu berdasarkan habitannya ada yang di darah yaitu yang contohnya skistosoma yang kita belajarin ada japonico mansoni hematomio ini ya nice to know dan kalian belajar waktu itu KP3 ingat lagi ada yang di mesenterika inferior atau mesenterika yang supaya mobil inferior ada juga yang di penam pelvicnya yang punya hematomio itu yang tinggal makanya bisa terjadi hematuria nah ini sekilas flashback blok KP3 ini saya tidak akan bahas secara detil karena untuk keseluruhan detilnya kalau mau flashback lagi ada di materi-materi KP3 ya nah ini yang cacing sedangkan yang kanan ini kanan saya itu yang protosoma jadi kalian juga ada belajar mengenai protosoma itu kan ada klasifikasinya ada yang termasuk plagellata nah yang kita bahasnya adalah karena parasit darah jelas yang protosoma darah yaitu yang plagellata jelas yang pagellata darah ada tripanosoma prusei baik yang gardiense maupun yang rhodesiense ada tripanosoma krusi ada lesmania donovani maupun tropica ada juga basiliensis walaupun nanti lebih ditekatkan yang donovani nah selain itu ada protosoma koksidia juga yang darah ada plasmodium ada babesia nah pas protosoma KP3 juga saya ada klasifikasi yang koksidia yang sifatnya opportunistik contohnya toksoplasma gondidi nah kalau ini kan kalian tahu bahwa memang dia itu istilahnya terutama yang darah ini mempagellata darah parasitnya temukan di darah karena menginfeksi komponen darah nah tapi kalau yang toksoplasma memang kan secara klasifikasi dia bentuknya ada tiga itu alkista badisoid takisoid nah yang bisa ditemukan di darah itu yang takisoid walaupun untuk diagnosisnya itu sulit tapi ada bentuknya yang bisa ditemukan darah yang takisoid makanya saya masukkan disini juga walaupun nanti ada sedikit bahas mengenai untuk diagnosisnya yang hubungan dengan antibody-nya nanti ada di belakang nah tadi cacing protosola nah ini jamur nah jamur saya input ini kan waktu KP3 juga saya ada kasih tabelnya ini jenis infeksi mikrosis apa aja termasuk sistemik nah yang nanti kita agak sedikit singgung bahas itu ada candidiasis aspenilosis dan reptokokosis walaupun yang lain juga bisa tapi saya ambil yang cukup umum aja nah tadi kita udah tahu mengenai parasit-parasit apa aja yang habitannya bisa ditemukan istilahnya di darah atau di sirkulasi sehingga dikaitkan dengan parasit darah selain itu kita juga perlu tahu juga si parasit-parasit ini kan berefek juga pada karena dia ada menginfeksi baik itu sel darah merah sel darah putih itu sehingga bisa terjadi perubahan hematologi nah kalian pun kalau pada saat pemiksaan lem itu kan sering ada pemiksaan cek darah rutin atau darah lengkap itu kan yang di cek komponen utama ada sel darah merah putih mumpuk trombosit nah pada infeksi yang diperlukan parasit itu juga bisa terjadi ya ini gangguan pada sel darah merahnya utamanya yang kita bahas nanti tentang anemia darah putihnya nanti kita lebih bahas menggunai yang eosinophilia dan juga bisa terjadi trombositopenia nah ini saya hanya kasih gambar ilustrasi aja kalau anemia kan jelas yang disana ada sel darah merahnya dan di dalam sel darah merah seperti kalian tahu mengandung hemoglobin nah sehingga pada orang yang anemia ya jelas si sel darah merah yang berkurang apinya juga menurun karena kan dia terlebih ada ikatan hem dan globin dan juga ada ikatan si besinya ini makanya nanti ada juga mengenai anemia defisiensi besi parasit nah ini ilustrasinya kalau misalnya kalian secara mikroskopis gitu melihat komponen darah nah kalau misalnya pada normal ya kalian lihat perbandingannya ini ilustrasi seperti ini kalau pada anemia jelas si FBC atau eritrositnya ini jauh berkurang nah kalau eosinophilia ya ini contohnya ini bahasa eosinophilia yaitu kalau anemia kan menurun kalau eosinophilia berarti naik jadi kader eosinophilia jauh apa di atas normal atau istilahnya di atas normal bukan di bawah normal ini contoh ilustrasi kalau normal kalau eosinophilia seperti ini kalau trombositopenia jelas berarti si platelin atau trombositnya itu yang mengalami penurunan ya jadi kalau peni anemia menurun eosinophilia meningkat trombositopenia menurun ini ilustrasi ya plateletnya kalau yang normal gini kalau yang trombositopenia plateletnya lebih sedikit nah tadi sudah saya sampaikan mengenai anemia nah parasit apa saja bisa menyebarkan anemia kalau benar-benar itu banyak tapi kan kadang kalau yang murni parasitnya secara langsung bikin anemia kurang lebih ini yang saya rangkum disini tapi kalau mungkin kondisi kan pada pasien biasanya ada komovit-komovit juga lainnya sehingga bisa-bisa apakah anemianya itu secara langsung karena parasitnya atau karena komovitnya tapi ini yang kita akan bahas disini supaya tidak menenceng yaitu yang parasit-parasit yang bisa menyebabkan anemia nah pertama itu yang paling kalian tahu ini plasmodium kan masuk kontoswa tadi sudah ada plasmodium penyebab malaria itu terutama kalau plasmodium pasif paru itu lebih sering menyebabkan anemia nah tipe anemianya itu ada hemolytic sehingga kalau kalian lihat di apa morfologi sel darah merahnya itu arahnya dia kalau sejam mikroskopis ya ataupun kadang-kadang sudah pakai alat otomatis dia tipenya yang nomocytic novoco nah mekanismenya seperti kalian tahu kalau pada siklus hidup plasmodium itu ada yang siklus yang exoeritrositic atau yang deliver atau yang ada yang eritrositic jadi yang menyerang sel darah merah nah itu pada saat dia menyerang sel darah merah kan sekisiannya tombol besar tombol besar cah bisis sel darah merahnya nah terus nanti dia akan menginfeksi sel darah merah lain dan terus-terusan infeksi yang lain sehingga makin banyak ya kalau semakin berat infeksinya atau si plasmodiumnya banyak ya jelas sel darah merah yang dihancurkannya juga lebih banyak selain itu juga ada buahnya dengan hypersplenisme cuma detilnya itu di Kp3 bagi tambahan dia juga bisa mengalami anemia bisa lepropeni atau positopeni kalau mengalami anemia tiga itu ya istilah pancitopeninya nah bisa juga parasit yang menyebabkan anemia protosol yang leismania donovani nah ini juga kalau secara morfologi sel darah merahnya termasuknya nomocritic nomocron nah mekanismenya yang setiap kalian tahu kan dia berkaitan dengan ini hematopoisis yang diserang jadi dia itu kan menginfasi si sumusul sehingga terjadi gangguan hematopoisis sehingga juga bisa terjadi gak cuma anemia tapi yang penia yang lain atau menjadi pancitopenia kemudian ada protosola pipanosomabusei atau yang penyebab penyakit afrikan pipanosomiasis atau penyakit tidur sleeping sickness nah kalau ini juga tipe anemia hemolitik kalau morfologinya dia lebih banyak kan terjadinya itu sel darah merah terjadi apa parrositer walaupun warnanya masih nomocron nah kaitannya kan kalian lihat di patoknya yang KP3 tentang limanosoma dia akan menyebarkan sel darah merahnya hemolisis nah kan dia ada perjalanannya akut maupun kronis nah yang kalian ingatkan waktu itu kalau akut parasitimianya tinggi kronis sudah mulai parasitimianya sehingga berat anemianya lebih berat kalau yang bisa pada akut baik selanjutnya kita masuk ke cacing tambang nah jadi kalau cacing tambang itu yang kita bahas yang menyebabkan keadaan manusia yaitu ada acylostoma duodenale sama nekator americanus nah cacing tambang ini menyebabkan anemia yang jenisnya defisiensi jadi kalau secara morfologi sel darah merahnya itu mikrositik hipokrom nah untuk mekanismenya sendiri jadi dia itu kan seperti kita tahu bahwa habitatnya dia itu saat menyebabkan intestinal blood loss jadi si cacing dewasa dari cacing tambang bentuk dewasa dari cacing tambang itu kan kalian masih ingat di blong kp3 itu dia itu di bagian mulutnya itu ada kayak gigi sama bedakitin nah bedakitin giginya itu bisa berfungsi untuk menghisap darah di usus halus tempat dia berada untuk mendapatkan nutrisinya dan ini jika terjadi persisten kronik atau jangka waktu lama ya tentu saja bisa menyebabkan anemia nah cacing kedua yaitu sama juga di nematoda usus tricura sama anemia defisiensi besi nah ini juga mekanismenya mirip sama cacing tambang menyebabkan intestinal blood loss jadi bentuk cacing dewasanya itu yang menghisapnya kalau ini tadi bagian mulut yang gigi benda kindirnya kalau yang krikuris itu di bagian anteriornya itu loh yang kalau kalian belum kp3 morfologinya kayak bentuk cabuk bagian anteriornya yang disebut whiplike anteriornya itu itu bisa menghisap darah di usus nah kalau tadi cacing tambang di usus halus kalau yang ticorus ticora itu lebih di usus besar yaitu contohnya di kolon maupun sekum nah tujuh menghisap darah tentu untuk nutrisinya dan ini tentu saja jika berlangsung chronik pastinya bisa mengarah ke anemia juga nah kemudian cacing nematoda usus ascaris lumbricoides dia juga anemianya jenis endosiasi besi umumnya kalau mekanismenya dia itu bukan kehilangan darah di usus tapi lebih karena adanya gangguan absopsi zat besi di usus halus jadi si cacing dewasa ascaris ini di usus halus itu bisa menyebabkan gangguan absopsi zat besinya sehingga bisa nanti kalau kronik lebih anemia nah untuk cacing nematoda usus ini bisa menyebabkan anemia tapi dengan derajat anemia intensitasnya dan intensitas investasi dari cacing nya jadi kalau semakin kronik semakin intensitas investasinya diselain infeksinya berat ya tentu anemianya derajat juga lebih berat dan umumnya ini terjadi pada anak-anak selanjutnya ada cacing skistosoma kalau cacing skistosoma ini menyebabkan juga bisa anemia defisiensi untuk morfologi sel darah merahnya sama mikrositik hipokron juga mekanismenya terjadi blood loss hilang darah di usus baik itu jadikan ada yang intestinal maupun yang di urin kalian masih ingat skistosoma japonico sama kalau mansoni itu kan lebih di apa fenome sentrika ya nah dan itu kan berkaitan dengan usus sedangkan kalau hematobium lebih di urin nah ini terjadi kehilangan darah akibat stadium itu cacingnya itu nah untuk mekanisme detilnya memang dikatakan sejauh ini dari berbagai pustaka masih kurang jelas juga dan sebagai tambahan dia itu mekanismenya ada kaitan dengan adanya ini sitokin pro-inflamentory jadi ada sitokin sitokin yang istilahnya kan karena dia ada cacingnya di sana maupun dia menghasilkan telur yang kalian tahu di blok KB3 pembuluh darahnya itu baik di yang vena mesenperica atau yang di vena pelvic atau yang istilahnya kalau yang hematobium kan di injal itu nah itu sitokin sitokin nya itu bisa menyebabkan diseritropoesis yang bisa menyebabkan terjadinya mekanisme anemia ini walaupun mekanisme jelasnya juga belum terlalu jelas yang bisa sampaikan nah tadi kan kita sudah membahas mengenai anemia sekarang kita masuk ke eosinophilia nah eosinophilia itu berarti terjadi peningkatan eosinophilia nah bisa disebabkan oleh berbagai penyakit sistemik dan infeksi parasit nah infeksi parasit saya highlight karena ya kan ini topiknya parasit darah ya nah parasit yang bisa menyebabkan eosinophilia itu bisa seperti cacing yaitu contohnya nematoda usus vilaria chestoda nah itu nanti kaitannya terjadi eosinophilia karena ada peningkatan respon idmut yang diperantarai oleh healthy helper 2 nah kalau itu kan infeksi cacingnya kalau infeksi protozoa seperti malaria amuba giardia itu sejauh ini dikatakan tidak ada kaitannya dengan eosinophilia namun pada beberapa pustaka ada mengatakan ada laporan kalau isospora atau isosporiasis toxoplasmosis itu bisa menyebabkan terjadinya eosinophilia jadi parasit cacing ini utamanya kalau protozoa hanya ada beberapa laporan nah selain itu juga jamur juga dikaitkan terjadi eosinophilia terutama yang ini penyakit paru alergi yang dikarenakan jamur nah jadi pada pasien yang mengalami apa di pemiksaan darahnya terdapat eosinophilia dengan ada gejala-gejalanya sesuai misalnya infeksi cacing kemudian juga ada faktor resiko faktor resiko seperti ada riwayat pajanan riwayat berpergian kan kalau ini penyakit tropis misalnya berat berpergian ke negara tropis contohnya bisa ke Indonesia nah itu kan masuk faktor resiko jadi berat pajanan berat berpergian dan derajat eosinophilia sendiri nah maupun tidak saya bahas secara detil derajat eosinophilia tapi itu juga berpengaruh nah eosinophilia itu tadi kan bisa karena penyakit sistem infeksi parasit juga bisa karena reaksi obat alergi atopi atau autoimun itu juga bisa menyebabkan eosinophilia sehingga kalau diketemukan pemiksa lab dari eosinophilia curiga infeksi parasit ya kalau di islahnya ada gejala-gejalanya juga yang mengarah dan juga ada faktor resikonya nah ini contoh beberapa gambar jadi ini contoh gambar difkan atau hitung jenis leukosid ini ada sel darah putihnya ada macam-macam nah ini yang saya highlight yang eosinophilia yang kalian bisa lihat di contoh gambar eosinophilia untuk morfologi masing-masing perbedaannya ini nanti akan lebih dijelaskan oleh patologi klinik tapi kalau eosinophilia kalian bisa lihat dia itu bergranul dan tampak seperti ini bintik-bintik merah nah ini adalah gambar profil imun pada infeksi cacing nah tapi ini contohnya utamanya yang kita bicarakan nanti adalah cacing nematoda usus nah jadi ini ada gambar yang sebelah sisi kiri dan kanan jadi kalau yang kiri ini adalah respon imun karena infeksi cacing yang akut kalau yang kanan ini nanti yang kalau misalnya terjadi chronic persistent nah yang gambar sebelah kiri ini bisa kalian lihat ini kan yang tadi yang akut nah ini terjadi karena utamanya lebih karena stadium larva jadi kan contohnya tadi infeksi di cacing nematoda usus itu seperti kalian tahu di blom B3 itu di siklus hidupnya itu kan dia ada namanya tahap migrasi lava yang dari yang keparu itu migrasi lava keparu nah terus kan dia akan yang menginfeksi manusia itu nematoda manusia misalnya tertelan stadium infektifnya telur infektifnya atau misalnya kalau cacing tambang itu melalui penetasi ke kulit islah stadium infektifnya itu kan ada di siklus hidup itu masuk ke migrasi ke paru kemudian dia akan naik ke trachea kemudian dia akan ke faring kemudian akan tertelan dan masuk ke lumen usus nah ini ceritanya sudah masuk ke lumen usus yang kalau misalnya cacing yang tadi ada yang seaskaris itu yang usus halus kemudian ya kalau lava rata-rata sih masih di usus halus nah saat masuk ke lumen usus nah tentu saja tubuh kita kan punya barier atau perlindungan ada mukus kemudian ada tight junctionnya juga ini kan selapital ususnya juga sendiri nah intinya kalau misalnya kan ini barier awal ya kalau si lavanya ini berhasil menembus si bariernya ini tentu saja apa menyebabkan terjadinya respon imun nah respon imunnya ini yang kalau pada stadium lava utamanya dipengaruhi oleh sel T-helper 2 yang saya lingkarin jadi utamanya sel T-helper 2 nah si sel T-helper 2 ada banyak sih tapi saya gak akan jelasin semua secara detil nah sel T-helper 2 ini yang dibantu oleh sitokin terleukin 5 ini nantinya bisa menyebabkan atau merangsang terjadinya peningkatan eosinophilia nah peningkatan eosinophilia eosinophilia atau eosinophilia terjadi eosinophilia itu bisa di jaringan maupun di perifer jadi maksudnya sehingga kalau dicek darah darah perifer itu eosinophilia bisa meningkat nah selain itu T-helper 2 ini juga kalau yang diperantari oleh interleukin 4 ini dia itu bisa mengaktifasi sel B untuk memproduksi imunoglobulin salah satu adalah yang imunoglobulin sehingga pada infansi cacing akut bisa kadang ditemui IgE-nya meningkat seperti kaya reaksi alergi jadi kalau interleukin 5 itu mengindus terjadi eosinophilia kalau itu keempat bisa mengindus produksi imunoglobulin E maupun ada hal lainnya tapi tidak saya bahas secara letil jadi kalau akut ini lebih karena migrasi larvanya di parut terus ke telan masuk ke lumen khusus nah sekarang ini yang akut jadi kalau akut terjadi eosinophilia sama IgE dan ini mirip seperti kalau terjadi reaksi alergi nah selanjutnya itu yang sebelah kanan itu adalah kalau yang misalnya terjadi infeksi kronik jadi yang kanan itu kalau terjadi infeksi yang kronik kalau ini karena larvanya kalau ini lebih karena stadium dewasanya jadi kan pada cacing nemantodosus contohnya itu kan pada saat dia sudah masuk ke lumen usus untuk larvanya akan berubah menjadi stadium dewasa juga nah kalau misalnya kayak eskaris kan diusus halus tapi mungkin kalau trikuris itu seperti kalian tahu itu nanti diusus besar nah tapi yang ini mau disampaikan adalah utamanya mengenai respon imunnya nah kalau pada infeksi cacingnya yang kronik persisten kan menjadi pajanan terus-menerus berarti terhadap si cacing ini nah si cacing ini kan akan mengeluarkan namanya suatu ya zat yang bersifat antigenik jadi yang menghasilkan ekstretori ataupun sekretori yang zat itu bersifat antigenik bagi individu atau pasien nah itu jika terjadi terus-menerus jangkau nah kan awalnya kalau akut ini lebih utamanya T-helper 2 ya nah kalau pada kronik itu nanti yang lebih berdominan adalah jadi T-helper 2 yang termodifikasi nah T-helper 2 yang termodifikasi nantinya akan meningkatkan juga respon imun yang dibantari sel T-helper 1 walaupun ini bisa meningkat mungkin awal biasanya awal-awal jadi kesannya ada seperti reaksi inflamasi kejalanan bisa tanda-tanda seperti tanda ragam nah tapi yang utamanya itu lebih yang ini yang banyak T-reg atau T-regulator jadi T-helper 2 modifikasinya ini lebih dominan nanti akan berubah jadi bukan respon imun yang dibantai T-helper 2 tapi lebih yang ke T-reg T-regulator nah T-regulator ini peningkatannya akan jauh lebih signifikan kalau bisa kalian lihat contoh skematiknya ini walaupun juga ada nanti T-regnya ini juga memperantarai sel beta sel B sel B ini memproduksi imunoglobulin A maupun imunoglobulin G4 kalau yang tadi akutkan imunoglobulin G1 molekronis lebih ke G4 dan ini tadi E ini A nah si T-regnya ini respon imun yang diutama signifikan peningkatan T-reg ini nantinya itu menyebabkan seakan-akan itu menyebabkan terjadi penekanan sistem imun seperti kita tahu jadi T-reg itu istilahnya buat kalau efeknya ini kan kalau T-H1 seperti terjadinya infeksi peradangan istilahnya terjadi tanda-tanda peradangan lebih kalau T-H2 lebih seperti alergi kalau T-regulator itu malah menekan atau mensupresi sistem atau respon imun kita yang berakibat pada hal-hal lain juga jadi misalnya nih pada orang-orang yang misalnya ada dia punya penyakit otomun misalnya punya IBD inflammatory disease ataupun dia punya penyakit DMT persaturan yang lebih otomun atau misalnya pasiennya punya bakat alergi yang cukup tinggi atau misalnya dia juga ada terinfeksi oleh patogen-patogen lain itu ataupun dia punya alergi atau punya atopi nah kalau dia ternyata punya ini tapi juga dia mengalami infeksi cacingnya kronis yang menyebabkan t-rex tinggi itu bisa menyebabkan si ini respon tertekan sehingga sakana akan kok gejala misalnya dia punya atopi kok gejala atopinya jadi tiba-tiba keayaan sendiri atau gejalanya membaik gitu sama bisa punya IBD nih irritable disease itu kok sakana akan gejalanya membaik terjadi asimptomatik dan si pasiennya sendiri karena t-rex ini itu gejalanya awalnya ini mungkin pada saat awal di health 1 jadi misalnya terjadi pasien bisa ada keluhan demam atau nyeri-nyeri nah tapi pada saat ini udah pajanannya kronis t-rex yang dominan itu sakana akan pasiennya asimptomatis jadi seperti tidak bergejala dan efeknya ini yang tadi terhadap kaitannya dengan berbagai reaksi ini itu menyebabkan beberapa penelitian mengembangkan kearah penelitian ini jadi untuk obat-obat seperti terapi autoimun terapi alergi penyakit 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 penjelasan banyak gitu dan contoh-contoh pengembangan penelitiannya juga banyak, nah ini yang termasuk efekasi vaksin itu juga ngaruhnya ini karena hubungannya sama directnya ini jadi kalau kalian tahu kalau virus ya sudah lebih banyak vaksinnya kalau parasit itu memang cenderung susah vaksinnya, karena tubuh kita itu modifikasi imunnya lebih lebih banyak mekanisme evasinya kalau si parasit ini termasuk yang kalau dijelasin kan waktu itu di blok KP yang misalnya plasmodium, maria, sampai sekarang kan sulit itu yang membuat dapet vaksinnya nah ini tadi ricasan lagi, jadi intinya kalau yang tadi pada gambar tadi kan bisa kalian lihat eosinophilia itu lebih utamanya pada infeksi yang akun yang tadi kan contohnya infeksi cacing usus nah kenapa eosinophilia ini penting? karena kalau pada beberapa infeksi cacing misalnya nematoga usus kan salah satu cara mendiagnosisnya itu kalau menemukan si stadium telurnya itu di fesis pasiennya nah tapi si telurnya ini baru bisa baru terekskresi dan baru atau bisa terdeteksi di fesis pasiennya itu itu waktu bisa berbulan-bulan setelah pajanan atau setelah misalnya dia tertelan tidak sengaja stadium infektifnya atau penetasor kulit stadium infektifnya sehingga gambaran profil hematologi eosinophilia ini itu untuk infeksi akun cacing itu cukup berat penting nah selain itu juga bisa pada infeksi yang karena vilaria karena kalau infeksi vilaria sih itu seperti kita tahu kan kalau stadium untuk diagnosisnya diagnostiknya kan mikrovilarianya itu pun juga butuh waktu butuh waktu gitu bisa beberapa bulan tunggu sampai dia bisa terdeteksi sih di darah sehingga gambaran eosinophilia ini cukup penting untuk mengarah kemana ini lebih tepatnya apakah ada kemungkinan dia infeksi karena parasit tapi yang seperti tadi saya bilang sebenarnya eosinophilia juga banyak dedenya makanya perlu kita tahu juga gejala-gejalanya ada mengarah ke memang infeksi parasit atau enggak maupun yaitu faktor resikonya nah penting juga eosinophilia pada infeksi cacing itu contohnya ini pada pasien yang imunokompromi itu kalau jadi beberapa pada pasien imunokompromi kan kadang bisa imunokompromi itu misalnya pada pasien-pasien menerima obat steroid dalam jangka waktu yang panjang nah itu perlu waspada kalau misalnya pasiennya itu imunokompromi tapi kok eosinophilia eosinophilia tinggi nah itu hati-hati istilahnya perlu waspada apakah jangan-jangan pasien ada infeksi oleh cacing strongyloides itu jadi ini bisa jadi eosinophilia yang meningkat itu pada pasien imunokompromi juga bisa menjadi salah satu salah satu ya warning kalau apa jangan-jangan pasiennya itu ada cacing strongyloides nah ini tadi yang akut yang saya sampaikan lebih seperti reaksi atau respon alergi kalau yang kronis itu pada umumnya terjadinya asimptomatik dan dia itu yang tadi dominannya adalah tireknya tirekulatornya yang menyebabkan seakan-akan respon imunnya itu disupresi atau ditekan nah selanjutnya ini saya akan bahas mengenai pulmonari eosinophilia nah jadi apa sih maksud ini jadi ini merupakan penyakit paru yang berhubungan dengan terjadinya eosinophilia baik eosinophilia di darah maupun di jaringan nah penyebab pulmonari eosinophilia itu bisa dua bisa primer maupun sekunder nah yang sekunder yang lebih terbahas karena yang berhubungan dengan bisa salah satunya karena parasit parasitnya itu juga termasuk jambur contoh-contoh penyebab gambaran yang ada pada infeksi parasit terkait ini ada namanya contohnya kalau karena cacing terutama nih kalau yang seperti cacing nematoda ususnya itu namanya loveler syndrome atau bisa juga disebut simple pulmonari eosinophilia nah itu gejala dan gambaran radiologisnya jadi ada tampak gejala maupun gambaran ronsen atau radiologinya ataupun imaging paru lainnya itu ada gambaran seperti pneumonia tapi sifatnya transient atau sementara terus kemudian di profil hematologinya ada eosinophilia nah ini bisa mengarah ke loveler syndrome dan tentu saja ya perlu digali juga faktor resikonya misalnya beban pajanannya ada atau tidak nah kemudian ada lagi yang namanya juga tropical pulmonari eosinophilia nah ini saya masuk langsung ke sebelah kanannya ya tadi saya bilang loveler syndrome itu contoh-contoh cacing penyebabnya itu yang bisa menyebabkan ini ada misal ascaris lubikoides cacing tambang maupun strongyloides dan koranis nah terjadinya loveler syndrome itu kenapa ya karena yang itu yang kalia biblok HP3 siklus hidupnya kan dia larvanya istilahnya ada migrasi larva ke paru nah pada saat dia migrasi larva ke paru makanya dia bisa menyebabkan gejala-gejala menggambaran radiologis parunya sangka-sangka skrip pneumonia terus kalau dicek profil hematologinya bisa didapatkan juga eosinophilia nah ini love love syndrome nah kalau yang TPE itu disebabkan karena reaksi hipersensitifitas terhadap si mikrofilaria yang ada di mikrosimbulasi paru nah jadi kita tahu bahwa si contoh cacing penyebabnya ini adalah yang ini hematodal jaringan contohnya ada hukereria bantukti maupun bulgiamalai jadi dia itu si mikrofilaria nya itu kan ada dia bisa masuk ke mikrosimbulasi paru kalau kalian ingat untuk HP3 siklus hidupnya nah pada saat dia masuk ke sana nah terjadi reaksi hipersensitifitas yang bisa menyebabkan ya terjadinya TPE ini nah tapi kejadian TPE ini dilaporkan sangat jarang nah kalau misalnya dari pasien-pasien yang memang pilaria sislimpatik itu pari yang mengalami TPE hanya kurang dari 1% nah kemudian yang bisa menyebabkan pulmonare eosinopilia lagi contohnya adalah ABPA yaitu alergi berkopulmonare aspergilosis jadi aspergilosis dan kalian tahu ya ada infeksi jangor aspergilos tapi yang berkaitan dengan lebih karena alergi nah ini tapi saya gak akan bahas lebih detil kalau kalian mau baca apa sih kriteria yang termasuk ABPA itu ada namanya rossedrock watterson kriteria ini bisa kalian baca-baca kalau kalian mau browsing nah tadi sudah saya papan yang bahkan mengenai anemia eosinopilia dan sekarang mengenai trombositopenia jadi yang dimaksud dengan trombositopenia jelas nanti terjadi penurunan jumlah platelet atau trombosit yaitu parameternya ini saya yang standar adalah kurang dari 150 ribu per mikroliter darah dan kalau rossedopenia berat itu biasanya jumlahnya kurang dari 50 ribu nah yang kalian tahu flashback lagi juga di blok KB3 malaria yang karena plasmodium flasminarum itu yang biasanya bisa menyebabkan rossedopenia yang berat dan tentu saja pasti karena ya itu biasanya kan yang plasmodium flasminarum cenderung malaria yang malarga berat jadi pasti resiko mortalitasnya juga lebih meningkat dan beberapa laporan juga ada yang mengatakan bahwa plasmodium divax berat juga bisa ada gambaran tomocytopenia walaupun memang lebih seringnya yang plasmodium pasifaru kenapanya itu ada di blok KB3 mengenai tidak cuma hidup tapi mengenai patogenesisnya nah terjadi tomocytopenia pada infeksi malaria itu mekanisme pasti bangetnya itu dikatakan sampai sekarang masih ya atlet bagi saya belum jelas tapi yang sudah saya sampaikan waktu film HB3 salah satunya ada kaitannya karena terjadinya sequestrasi yang menibulkan terjadinya yang ramping terjadi aglutinasi sehingga terjadi penurunan trombosit yang beredar di dalam rumbu darah sehingga kesannya jadi trombositopenia karena trombositnya saling ramping dan saling nepel-nepel terjadi aglutinasi juga nah selain itu yang penting juga trombositopenia itu salah satu marker sepsis juga kalian tahu sepsis itu tentu sesuatu yang slep itu suatu kondisi yang membahayakan nyawa karena tidak menjadi diskusi organ jadi biasanya ini karena infeksi infeksinya macam-macam bisa termasuk salah satunya parasit yaitu contohnya malaria dan tentu saja dia juga kalau pada orang yang sepsis pasien yang sepsis ada trombositopenia apalagi trombositopenia berat itu ada korelasinya dengan tingkat mortalitas tapi ini yang saya lebih jabarkan adalah yang karena malaria walaupun sebenarnya beberapa infeksi parasit lainnya juga bisa menyebabkan rombositopenia seperti yang saya sampaikan sebelumnya yang ada di tabel yang anemia ini menyebabkan menyebabkan ini ini tidak cuma plasmodium sebenarnya bahkan lesmania bahkan sebenarnya triphanosoma juga ada yang bilang terjadi trombositopenia tapi itu lebih saya titik beratkan pada malaria karena yang lebih sering dinumpai kemudian kembali lagi nah habis itu kan tadi saya sudah bahas tentang anemia eosinophilia maupun phobositopenia yang ada kaitannya dengan infeksi parasit termasuk jambur nah ini saya ingin merefresh lagi untuk KPS1 KPS3 kan sudah saya sampaikan mengenai diagnostik untuk laboratoria penyakit parasit maupun jambur metode-metodenya ya ini bisa kalian baca lagi ini gambarnya juga saya samakan waktu blok sebelumnya mulai dari yang sederhana mikroskopik sampai yang pada yang level molekular seperti PCR nah ini yang mau KPNI blok hematologi mungkin yang saya refresh lagi adalah kaitan pemeriksaan imunoserologi kalau detilnya kan saya kasih ibunya juga waktu itu di KPNI tentang berbagai pemeriksaan imunoserologi itu kan ada imunoesai yang tidak berlabel maupun yang berlabel jadi imunoesai itu uji untuk mengukur adanya antigen maupun antibodi dari spesimen klinik yaitu dari cairan tubuh pasien nah ini berbagai jenis imunoser yang label dan macam-macam jadi ada beberapa contoh yang saya kasih ya ini contohnya kalau mesin yang mesin ini mesin yang Eclia ini kalau yang misalnya contohnya yang Eclia yang immunokromatografi jadi bentuknya pun macam-macam tergantung model dia pabrikannya yang apa nah ini PCR ini nanti kalian bisa refresh lagi dan mungkin kalau penjelasan video detailnya ini bisa disampaikan di patologi klinik disenggaknya kalian harus tahu juga pemiksa parasit itu juga ada yang berkaitan dengan ini walaupun ya detailnya dari blok KB3 ya nah tadi kan mengenai diagnosisnya cara istilahnya berbagai metode diagnosisnya nah tapi untuk diagnosis tadi kan kita perlu bahan klinik ya sampel ya salah satu sampelnya itu kan cairan tubuh yang paling sering adalah darah nah tentu kalian perlu tahu juga namanya plebotomi ini kan juga ada di blok hematologi yang nanti diajarin mengenai baik itu cara pengambilan darah ya nah ya plebotomi itu dari kata pleb artinya ven vena dan tomia itu artinya cutting off memotong misalnya untuk memotong untuk memotong vena gitu misalnya membuat tomia itu juga kadang bisa diartikan membuat lubang misalnya nah plebotomi itu bisa buat apa aja bisa untuk mengambil arterial sampling jadi untuk mengambil darah arteri maupun capillary sampling darah capillary maupun blood culture collection bisa untuk kultur darah maupun yang venipuncture ini untuk tentu saja kalau ini berarti untuk mengambil darah vena nah ini contoh gambar nah kalau habis sudah mengambil darah untuk dikultur itu kan tentu kita perlu suatu medium transport nah ini contoh-contoh berbagai botol botol-botol baktek lah yang biasa untuk botol darah mungkin nanti dari mikro yang lebih jelasin nah ini saya kasih gambar ilustrasi saja walaupun tidak akan saya jelasin disini ya ini contoh-contoh alat misalnya alat bisa untuk levotomi kalau ini kan bisa untuk yang darah baik ini yang kapiler misalnya kalau ini yang lebih kita pakai di parasit yang itu misalnya untuk ampusan darah itu kan misalnya pemeriksaan malaria pilaria yang untuk ampusan darah tepi itu salah satunya bisa dengan finger prick itu misalnya dengan finger prick ini kemudian ini berbagai jadis kulitnya ini yang kalian tahu yang ini middle wing nah ini untuk mengambil darah itu ada yang kalau dulu mungkin pakai sepuit-sepuit ini tapi kalau ada juga yang mau pakai middle wing ada yang bahkan sekarang ini ada yang ini jadi dia otomatis bisa ketarik kan kalau hanya pakai sepuit saja kalian mesti aktif tarik darahnya seperti seperti kayak gini kalian aktif tarik darahnya tapi kalau misalnya pakai alat seperti ini jadi begitu kalian tidak masuk benar dia akan ketarik sendiri darahnya ini tapi mungkin lebih dijelaskan antifat patologi klinik jadi ini untuk refresh kalian intinya kalian perlu tahu untuk mengambilan sampel umumnya itu ada dua botol darah ada yang ungu maupun yang merah kalau yang ungu itu biasanya umumnya adalah yang pakai ada antikoagulan kalau yang merah tanpa antikoagulan nah jadi kalau yang ungu nih contohnya ada etanya mengandung etanya itu koagulannya nah kalau dia di set di dapkan nah ditubuh di dapkan nah dia akan terbetuk ini atasnya plasma bawahnya sel kalau yang tanpa antikoagulan yang merah butuhnya itu nah yang atasnya ini disebut serum ini disebut plasma ini disebut serum nah ini biasanya kalau ini kan plasma terus ini sel darah merah nah ini namanya babicot babicot banyak ada sel darah putih komposit ini biasanya ada disini kalau serum dia hanya terpisah jadi dua seperti ini nah ini selain namanya bisa dibuat blood collection tube atau ada yang bilang namanya fakulteinam plastik tube ya macam-macam lah ada collection yang setelah namanya nah kalau yang tadi ini yang tadi saya maksud nah ini ini ada yang fakulteinam ini namanya fakulteinamnya ada yang langsung nyabung ke tube collectionnya ini collection tubenya ini jadi ya sekarang modelnya udah cukup bervariasi lah gak cuma kalau dulu kan mungkin hanya squid aja terus ambil dari squid terus si jarumnya tusuk masukin kesini tapi sekarang udah ada yang fakulteinamnya itu nyabung sama bisanya bisa langsung kesedot begitu tusuk masuk kesedot langsung bisa dialir langsung ngalir karena bisa ngalir ke tabung ini karena udah langsung nyabung ke collection tube nah itu mengenai tadi kan jadi saya ngomong pertama dah berbagai metode diagnosis nya kemudian cara dapet sampel nya atau spesimen klinik nya terus sekarang masuk yang lebih ke spesimen spesifik dan sering dikerjakan di parasit ya tentu saja apusan darah karena sejauh ini terutama kayak misalnya untuk pemeriksaan tasmodium ini apusan darah dengan warna ginsa ini masih menjadi standar bakumas nya misalnya masih menjadi gol standar nah ini contohnya ya cara apusan darah tebal kan udah ada ya di video yang waktu itu di blokkab 3 yang udah dikasih nah ini contohnya kalau misal untuk apusan darah tebal ini kan slide-nya nih objek glass yang buat label dalam satu objek glass bisa sekaligus yang darah tebal maupun tipis nah darah tebal itu kalau misalnya yang tadi vigap itu yang kalau vigap itu bisa ditempelkan ke objek glass nya cukup satu titik aja nah kalau yang tentes kecil darah ini itu sekitar ya kalau misalnya itu ditempel langsung dari jari yang udah ditusuk jarum nya itu kan gambarnya kira-kira ditempelin segitu nah tapi kalau yang pakai itu vena pangcur vena pangcur itu kan berarti kan dia biasanya kalian bisa sedot dari tabungnya itu pakai pipet nah itu kalau yang untuk sedihan darah tipis paling sekitar 2 mikroliter kalau yang darah tebal sekitar 6 mikroliter nah itu jadi kalau ini perbandingan nih apusan darah tipis cuma satu tetes kalau darah tebal sekitar tetes nah ini misalnya kan udah diapil darahnya udah ditergalkan ke objek gelas nah kan kemudian diratakan ya diratakan kalau yang gak tebal diratakan kalau ini kan dismir misalnya ditarik sana terus ditarik sini itu nanti lebih ke patologi klinik kalau yang tebal dia jaga parasit kalau tipis ini patologi klinik nah yang kalian tahu kalau tidak tipis jangan lupa dipiksasi ya pakai metano kalau yang tebal gak usah dan kemudian diwarnain nih contohnya setelah dapet ini dikeringin kemudian diwarnain dengan warna gimsa bisa 3% maupun 10% bisa gimsa aja atau kewarnan bright atau kombinasi ini nah kalau gimsa ini bisa 3% atau 10% tapi yang lebih bagus gambarannya kalau yang pakai 3% setelah diwarnain dilihat di bawah mikroskop kalau yang tebal gambarannya seperti ini contohnya misalnya pas modi operasi marum ini yang tebal yang tipis sel darah merah sudah lisis jadi sudah tidak berbentuk eritrosit tidak kelihatan sudah lisis dan setujuan dilisiskan adalah supaya parasit yang didalam menginfeksi dalam eritrosit sel darah merah di misiskan sehingga diharapkan parasit lebih menongel kelihatan gambarannya sehingga lebih mudah ditemukan sehingga kalau untuk pemiksaan awal buat tahu tidak positif negatif itu kita mulai dengan melihat yang ini mikroskopik yang darah tebal dulu dan baru setelah dia tebal ada positif atau negatif maupun dia juga bisa semikwan kitatif juga dan baru kita yang sedia darah tipis nya kalau tipis nya kalian bisa lihat eritrosit ini tidak lisis selain masih cakep hidup 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 parasit juga bisa lebih untuk membedakan spesies nya nasmodium mata hidup ini adalah contoh garbar-garbar diagnoses kalau yang tadi kan diagnoses hypersmolium yang standarnya yang apusan darah diberiksa secara mikroskopik nah tapi ini kalau yang ini yang lebih imuno SI yang prinsip imunokromatografi yang rapid test imunokromatografi di blok KB3 juga sudah saya singgung-singgung nah ini kan kitnya ya, kalau kalian bisa lihat dia kayak tes cepat kehamilan gitu kan ada strip-stripnya nah ini dia itu ada berbagai tablet antigen, jadi tergantung, ada banyak merek nih ini ya contoh berbagai merek-merek dengan masing-masing merek juga beda-beda, ada yang khusus hanya bisa untuk tahu, dia itu Plasmodium Falsifarum, atau yang lainnya, atau juga ada yang bisa untuk berbedakan hanya Falsifarum, Vifax atau ini kalau ini contohnya itu berbedakan bisa Falsifarum atau Vifax nah kalau ini dia itu bisa Falsifarum, Vifax atau Plasmodium lainnya kalau ini contohnya misalnya bisa tahu Plasmodium, Falsifarum aja nah ini biasanya ada namanya garis kontrol, nah garis kontrolnya harus ada garisnya buat tahu nih tesnya valid atau enggak nah selanjutnya ada garis yang hasilnya ini ada yang di satu atau dua positifnya tergantung dia di betul-betulnya dia itu menandakan apa nah ini kalau yang untuk hanya Falsifarum, 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 Falsifarum biasanya dia pakai target antigennya itu yang HFP2 biasanya dia paling sedih atau juga ada nama PLDH yang spesifik kalau Vifax, ada PLDH kalau PAN ini yang untuk semua spesien Falsifarum, ada PLDH maupun ini Andolase tapi biasanya bisa untuk spesifik maupun kalau bisa untuk semua paling sederhana yang digunakan PLDH ini contohnya ini kalau yang tadi itu apusan darah ini yang yang tesnya ya yang RDT-nya nah tadi kalau tadi apusan darah untuk pemeriksaan malaria itu untuk tahu si PLASMODIUM-nya kalau ini ada apusan darah untuk pemeriksaan PILARIA jadi deteksi si mikro PILARIA-nya sama pakai puarna-nya juga GIMSA nah seperti kalian tahu di PLA COVID-3 udah diajarin karena dia punya sifat si PILARIA-nya punya sifat periodisitas nocturnal nocturnal ini sehingga supaya bisa terdeteksi ya jelas pas ngambil sampelnya itu untuk diperiksa ya ada waktunya karena nocturnal ya sifatnya berarti di malam hari nah kenapa seperti itu karena si mikro berdasarkan yang berbeda saya mereka sudah pernah didi kalau misalnya si mikro PILARIA-nya ini akan beredar ke darah utama ya maksudnya ke darah sirkulasi yang di perifer itu di malam hari sehingga untuk pengambilan dan untuk pemeriksaan darahnya itu ya di atas jam 8 malam maupun paling bagusnya kan ada itu di PLA COVID-3-8 jamnya kemudian ini contohnya yang aja cara pengambilan cara sama prinsipnya kayak hapusan darah tebal yang malaria ini kan juga ada videonya ya di PLA COVID-3 yang udah di upload juga jadi hapusan darah tebalnya ini bisa yang seperti yang malaria yang diratakan atau juga bisa dengan prinsip ini 3 titik kalau tadi malaria itu titiknya kan 1 1 2 3 kalau ini ini adalah 3 nya ini setelah yang tersusun 1 2 3 1 2 3 terus baru di smear di arah diratakan di smear ke samping sana atau juga bisa jadi kalau ini yang 20 mikrolit kalau yang ini yang 10 mikrolit karena masing-masing ini 1 tetes 1 tetes 1 tetes sekitar 20 mikrolit kemudian di smear ke samping atau juga kalau ini namanya yang sediaan filtrasi jadi kalau ini kan jelas dipakai lingkaran yang besar karena bisa karena dia pakai darah vena sebanyak 1 mili nah kalau dulu pas abis yang di finger trick itu yang rusuk terjarinya untuk ambil darah sampel darah capilernya itu kalau dulu di sedotnya itu bisa pakai namanya pipet capilar tapi kan kalau sekarang sudah banyak mikropipet mikropipet itu bisa sih pakai juga nah selain untuk ini kan istilahnya cold standardnya juga ya atau pemiksaan yang konvensionalnya nah terus ada juga bilaria juga ada tuh yang rapid diagnostic testnya FDT-nya nah kalau ini contohnya kalau yang bantu cererabia bantkonti dia itu pemiksaannya untuk deteksi artigennya sedangkan kalau brugia itu yang ada saat ini antigen yang antigennya sih nggak ada kalau kesan brugia adanya ada untuk deteksi antibody terhadap infeksi brugia jadi kalau yang bukeria antigen kalau yang brugia antibugia nah itu nah ini contoh kitnya aja saya kasih gambar nah ini contohnya ya pada saat kalian udah bikin ampusan udah diwarnai dimsat dicek di bawah mikroskopis nah kalian bisa menemukan mikropilaria ini pada pasien yang memang positif ini contoh gambar apain ini kalian bisa lihat sarungnya nggak warna ini juga rapi ini lebih ke arah ke kerenia nah gimpsanya juga sama kayak malaria bisa 3% maupun 10% yang lebih bagus sih kalau yang 3% eh yang lebih bagus kalau yang 3% kalau yang 10% ya itu ya lumayan bagus menang cepat sih kalau yang 10% tapi kalau lebih bagus gambarnya itu kalau dilihat di bawah mikroskopnya yang 3% kemudian nah itu tadi kita udah ngomongin pada mas Yukiung di lari ya nah ini saya akan bahas sedikit lagi tentang toxoplasma kenapa saya masukkan karena kan jelasnya tadi ya imunocyanya itu pemeriksaan dari spesimen clinicnya itu kalau berarti kan ini kan namanya parasit darah ya maksud saya kan amat spesimennya kalau untuk pemiksa yang imunocyan yaitu deteksi antibody mampu GmbH-nya toxoplasma kan juga jadi spesimen darah ini saya juga udah kasih ya waktu di blok Kp3 jadi contoh gambaran grafiknya ini kalau infeksi akut seperti ini kalau infeksi yang lampau setelah atau nggak akut itu IGN-nya ya ini, kalian bisa lihat nih, kalau pada infeksi akun, IGN-nya akan cenderung tinggi. IGN-nya untuk awal-awal belum ada, terus makin lama baru mulai ada. Nah, kalau dari daerah sini ya IGN sama IGN-nya sama-sama positif. Tapi kalau yang sudah infeksi lapar, IGN-nya pun kalau positif biasanya rendah atau bisa negatif. Tapi IGN-nya ini bisa persisten atau tetap tinggi dalam waktu bisa berbulan, beberapa tahun-tahun. Nah, sehingga, ya ini contoh gambar alatnya aja. Nah, ini contoh, ya ini gerak tabelnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih hasil pemiksaan tab-nya, pemiksaan IGG, IGN, toksoplasma-nya sama-sama negatif yang ada infeksi. Tapi kalau dua-dua yang positif, afiditasnya rendah, itu kemungkinan lebih memang masih akun. Nah, ini kenapa perlu cek afiditas, ini biasanya untuk screen yang ibu hamil sih. Karena penting tuh buat tahu, itu ya itu infeksinya akun atau istilahnya ya infeksi masa lampau. Karena kan yang blokapitiga disampaikan, saya sampaikan pada toksoplasma pada kehamilan, kan bisa melibatkan gambar komedital juga. Nah, kalau misalnya sosok positif tapi afiditasnya udah tinggi, ya afiditasnya ini afiditas ini ya, si IGG ya. Jadi, ada jenis IGG, IGN, dan afiditas si IGG-nya ini. Ya, kita tahu yang IGF-nya negatif dari IGF-nya positif ya jelas, itu berarti maksimal sama lampau, misalnya bukan akun. Nah, ini IGG afiditas, jadi ya jelas kalau afiditas kan ya perlekatannya makin tinggi, IGG-nya, ya berarti dia sebenarnya udah lama, tapi kalau baru mulai perlekatan afiditasnya masih rendah, ya kemudian baru terbentuk istilah IGG-nya. Jadi, kalaupun positif, jadi lebih ke arah yang akun. Nah, selain kompleksan hipno-esainya ini, yang deteksi antibody bisa juga yang lebih spesifik dan sebenarnya lebih sensitif, walaupun memang lebih mahal ya. Itu dengan pemeriksaan PCA, bisa real-time PCA, non-QPCA, nah itu biasa untuk diagnosis toksoplasma yang kongenital, okulam, maupun yang cerebral dan diseminata. Jadi, biasanya pada ibunya komponomi, bisa sampai terjadi diseminata pada penderita AIDS. Nah, kalau untuk PCA, bahan klinik stress mentirinya, kalau yang untuk penapisannya polimital, bisa dari cairan amion atau darah tali pusat. Kemudian kalau yang untuk toksoplasma kong pula, ya bahannya dari cahaya tritreus, Kemudian kalau diseminata, ya macam-macam, bisa dari darah, dan kan biasanya seringnya kotakan diseminata, ya bisa dari cairan cairan trus spina, maupun bahkan dari jaringan gluksi yang diotak. Atau kalau untuk yang saya di leher, juga bisa dari cairan produs infratibus yang di leher, misalnya. Nah, tadi kan mengenai parasit yang cacing, terus motosol, nah sekarang saya masuk sedikit ke jamur, Kenapa saya bahas, ya karena alesannya itu, di depannya parasit memang diajarkan, Dan memang ada beberapa para jamur yang bersifat, kalau cara dapat nutrisinya itu parasit. Jadi, tapi nggak semua, ya jadi saya hanya kasih beberapa contoh, ada infeksi janggur kandida, kripto-fokus, sama asbendilos yang cukup sering, Dan bisa terjadi di diseminata. Nah, yang kalian tahu kan tadi bisa dari spesimen keliminnya itu, contohnya darah, itu kan bisa dilakukan kultur ya, Nah tadi medium transfernya, ada botol-botol praktek itu berbagai model. Nah, kemudian sampelnya itu kan berarti akan dikultur, Nah, tentu saja kalau yang kultur darah, yaitu untuk infeksi janggur yang sistemik, Contohnya ini, yang bisa saya sebutin di jahitnya saja yang saya kasih contoh. Nah, dan untuk menanamnya itu tentu perlu medium agar. Ini contohnya di dalam agar, biasanya sih, kita seringnya pakai SDA atau samurotik strus agar, Yang biasanya bisa ditambah dengan antibiotik misalnya, kloram, penichol, Untuk mencegah, apa, terjadinya pertumbuhan bakteri juga, Sehingga benar-benar biar, oh ini memang jahur. Dan sejauh ini memang, masih, Kalau kultur ini masih jadi standar sih, atau standar bakumas untuk janggur infeksi janggur sistemik. Walaupun untuk yang kriptofocus, itu pemendoma terbaru sudah mulai ada ini, Tes yang LFA, ini bisa jadi road standarnya. Ini contoh gambarnya, ini berpututan ya, Ini contoh gambar kandidat, Kalian tahu kan dulu, Pakat Tiga ini, pokokan, kalau kandidat masuk koloni yang ngeraji, Contohnya ini, SDA, yang warnanya putih, Koloni ragi yang seperti, Tapi benar-benar biar begitu, Kalau kriptofocus, Nah ini, dia itu, Sebenarnya, kalau di, Apa, Di medium SDA, Suka dibedakan dengan kandidat, Karena dia bersama-sama ragi, dan biasanya warna putih, Nah dia biasanya warna yang kecoklatan, Kalau, makanya dia biasanya ditanamnya di berseed agar, Kalau di berseed agar, dia berbeda, Jadi nama kandidat, warna yang agar kecoklatan, Ya ini contoh aspek gilus, Aspek gilus ini kan, ya spesiesnya banyak banget, Ya ini contoh gambarannya, Pasti kalau aspek gilus itu bukan koloni ragi ya, Tapi koloni kampang, Jadi seperti kayak tampak, Berbulu seperti ini, Warnanya ya tergantung spesiesnya, Macam-macam gitu, Dan ini, Untuk kalian next to know, Juga bahwa infeksi jambung itu, Untuk sistem ini itu, Sudah ada berbagai pemiksaan imunodiagnosis, Untuk imunoseinya, Nah ini ada contohnya, Punyanya, Ini, Ini, Ini apa nih, Punyitel, Punyitel itu, Jadi dia deteksi, Satu tiga beta delta burukan, Bisa untuk, Diagnosis infeksi jambung, Kandida, Aspek gilus, Maupun demobistis, Ini contoh kitnya, Ya ini, Instruksi kitnya, Yang gak terlalu jelas, Tapi ya kalau, Ini ada sih di dalam kitnya, Biasanya ketujung pemakaiannya, Ya ini kalau ini, Contoh LFA, Untuk pemiksa kripto, Jambung kriptokopus, Nah ini yang, Prinsipnya kayak, Test pack gitu loh, Dua strip ini, Immunochromatographie, Metodenya, Nah ini yang bisa juga, Sudah masuk ke, Diagnosis, Apa, Gold standar juga nih, Alat ini, Sudah bisa, Yang dari ini, Nah kalau aspergillus, Bisa contohnya, Immunoseinya, Namanya kitnya, Ini platelia aspergillus, Nah ini, Tapi dia pakai mesin, Ini sih, EIA, Mesin, Enzyme Immunosei, Jadi prinsipnya ELISA dia, Atau juga ada yang terbaru, Yang kayak, Repetnya juga nih, Yang punya ini, Untuk aspergillus, Cuman nih, Masih agak jarang, Yang lebih sering pakainya ini sih, Kemudian, Nah, Udah, Nah ini, Berbagai sumber rujukan, Ataupun bacaan lebih lanjut, Yang kalau kalian masih, Mau baca-baca, Lebih dalam lagi, Bisa, Baca dari sini, Ya, Sekian presentasi saya, Terima kasih, Terima kasih,